Ambien atau hemoroid, juga disebut wasir, adalah pembengkakan pembuluh darah di anus dan rektum bagian bawah, mirip dengan varises. Ambien dapat berkembang di dalam rektum atau disebut sebagai ambien dalam atau di bawah kulit di sekitar anus atau disebut sebagai ambien luar. Video ini merupakan kelanjutan dari video tentang ambien yang sudah ditayangkan sebelumnya. Linknya bisa diklik di kartu di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan memproduksi video tentang kesehatan ini 2 kali seminggu. Untuk itu yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Diagnose Dokter Anda mungkin dapat melihat wasir eksternal. Mendianosis wasir internal mungkin termasuk pemeriksaan saluran anus dan rektum. Dengan satu pemeriksaan digital. Dokter Anda memasukkan jari bersarung tangan yang dilumasi ke dalam rektum Anda. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa seperti pertumbuhan jaringan. Kedua, inspeksi visual. Karena wasir internal seringkali terlalu lunak untuk dirasakan selama pemeriksaan dupur, dokter Anda mungkin memeriksa bagian bawah usus besar dan rektum Anda dengan anuskop, proktoskop, atau sigmoidoskop. Dokter Anda mungkin ingin memeriksa seluruh usus besar Anda menggunakan kolonoskopi. Jika, tanda dan gejala Anda menunjukkan bahwa Anda mungkin memiliki penyakit sisi tipe pencernaan lain. Treatment atau tindakan pengobatan. Pengobatan rumahan atau home remedies. Anda sering dapat meredakan nyaringan, pembekan, pembekaan, dan peradangan wasir dengan perawatan di rumah. Pertama, makan makanan berserat tinggi. Makan lebih banyak buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Melakukannya akan melunakan tinja dan meningkatkan volumenya yang akan membantu Anda menghindari kedenangan yang dapat memperburuk gejala wasir yang ada. Tambah diserat ke dalam diet Anda secara perlahan untuk menghindari masalah dengan gas. Gunakan perawatan topikal. Oleskan krim wasir yang dijual bebas atau supositoria yang mengandung hidrokortison. Atau gunakan pembalut yang mengandung witch hazel atau zat mati rasa. Berendamlah secara teratur dalam bak mandi air hangat atau sit-bath. Rendam area anus Anda dalam air hangat biasa selama 10 hingga 15 menit, 2 hingga 3 kali sehari. Mandi sit-bath cocok di atas toilet. Minum obat berendah nyeri. Anda dapat menggunakan acetaminopene atau telenol atau obat lainnya, aspirin, atau ibuprofen. Sebagai obat sementara untuk membantu meringankan ketidaknyamanan Anda. Dengan perawatan ini, gejala wasir sering hilang dalam waktu seminggu. Temui dokter Anda dalam seminggu jika Anda tidak mendapatkan kesembuhan atau lebih cepat jika Anda mengalami sakit yang parah atau perdaraan. Obat-obatan Jika wasir Anda hanya menyebabkan ketidaknyamanan ringan, dokter Anda mungkin menyarankan krim salep supositoria atau pembalut yang dijual bebas. Produk-produk ini mengandung bahan-bahan seperti witch hazel atau hidrokortison dan lidukain yang dapat meridakan rasa sakit dan datal untuk sementara. Jangan gunakan krim steroid yang dijual bebas selama lebih seminggu, kecuali diarahkan oleh dokter Anda karena dapat mengencarkan atau melunakan kulit Anda. Trobektomi wasir eksternal Jika gumpalan darah yang menyakitkan atau trombosis telah terbentuk di dalam wasir eksternal, dokter Anda dapat mengangkat wasir yang dapat memberikan kesembuhan segera. Prosedur ini dilakukan dengan anestesi lokal, paling efektif jika dilakukan dalam waktu 72 jam setelah terjadinya bekuan darah. Prosedur invasif minimal Untuk perdaraan persisten atau wasir yang menyakitkan, dokter Anda mungkin merekomendasikan salah satu prosedur invasif minimal lain yang tersedia. Perawatan ini dapat dilakukan di klinik atau pengaturan awat jalan lainnya, dan biasanya tidak memerlukan anestesi. Ligasi karet gelang Dokter Anda menempatkan satu atau dua karet gelang kecil di sekitar dasar wasir internal untuk memotong sirkulasinya. Wasir akan layu dan jatuh dalam waktu seminggu. Pengingkatan wasir bisa menyebabkan rasa tidak menyaman dan perdaraan, yang mungkin mulai 2-4 hari setelah prosedur tetapi jarang parah. Kadang-kadang komplikasi yang lebih serius dapat terjadi. Injaksi atau skleroterapi Dokter Anda menyuntikkan larutan kimia ke dalam jaringan wasir untuk mengecilkannya. Sementara injeksi menyebabkan sedikit atau tidak ada rasa sakit, itu mungkin kurang efektif daripada ligasi karet gelang. Koagulasi Inframerah, laser, atau bipolar Teknik koagulasi menggunakan sinar laser atau inframerah atau panas. Prosedur tersebut menyebabkan wasir internal kecil yang berdarah mengeras dan mengerut. Koagulasi memiliki sedikit efek samping dan biasanya menyebabkan sedikit ketidaknyamanan. Prosedur Operasi Hanya sebagian kecil penderita wasir yang memerlukan pembedahan. Namun jika prosedur lain tidak berhasil atau Anda memiliki wasir besar, Anda mungkin, dokter Anda mungkin merekomendasikan salah satu dari berikut ini. Pertama, pengangkatan ambien atau hemorrhoidektomi Memilih salah satu dari berbagai teknik, ahli bedah Anda akan menghilangkan jaringan berlebihan yang menyebabkan perdaraan. Pembedahan dapat dilakukan dengan anestesi lokal yang dikombinasikan dengan sedasi, anestesi spinal, atau anestesi umum. Hemorrhoidektomi adalah cari cara paling efektif dan lengkap untuk mengubati wasir yang parah atau berulang. Komplikasi dapat mencakup kesulitan sementara mengosongkan kandung kemih Anda yang dapat menyebabkan inspeksi caluran kemih. Komplikasi ini terjadi terutama setelah anestesi spinal. Kebanyakan orang mengalami rasa sakit setelah prosedur yang dapat dikurangi dengan ubat-ubatan. Berendam di air hangat juga bisa membantu. Staple hemorrhoid Prosedur ini yang disebut sebagai hemorrhoid dopeksi dicepit sehingga menghalangi aliran darah ke jaringan wasir. Ini biasanya digunakan hanya untuk wasir internal. Staple umumnya melibatkan lebih rasa sakit daripada hemorrhoid doptomi dan memungkinkan untuk kembali lebih awal ke aktivitas biasa. Namun dibandingkan dengan hemorrhoid doptomi, staple dikaitkan dengan risiko kekambuhan dan prolapse lectum yang lebih besar. Di mana prolapse lectum itu adalah bagian rektum menonjol dari anus. Komplikasi juga dapat mencakup perdaraan, retensi urin dan nyeri, serta infeksi darah yang mengancam jiwa atau sepsis. Bicarakan dengan dokter Anda tentang pilihan terbaik untuk Anda. Demikian pembahasan tentang hemorrhoid atau ambien. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam.